Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A Dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin gila, semakin asik Saya itu aneh bro Kok sampai berani-beraninya ada Segerombolan mahasiswa Saya gak mau pakai istilah sekelompok Tapi segerombolan mahasiswa Atau lebih tepatnya segerombolan mahasiswa Melakukan intimidasi, pemaksaan Kepada mahasiswa-mahasiswi yang lain yang sedang belajar Gak ngerti bro Kok sampai bisa-bisanya hal ini dibiarkan oleh dosen Dibiarkan oleh rektor Padahal kan ini merupakan kriminal Kenapa dosen harus takut sama mahasiswa? Kenapa rektor harus takut sama mahasiswa? Emang mahasiswa ini siapa? Disebut pahlawan bukan Disebut orang sukses bukan Hanya orang-orang yang memang Punya niat untuk menuntut ilmu Punya niat untuk belajar Yang mana jangankan ngurus Masalah negara Jangankan ngurus masalah minyak goreng Jangankan ngurus masalah BBM Ngurus dia bisa belajar baik Agar tidak di DO saja Belum tentu sanggup Belum tentu becus Ngurus dia supaya Mendapatkan hasil kumlaut Belum tentu sanggup Belum tentu becus Jadi Dosen gak usah takut dengan mahasiswa Mahasiswa Mahasewa Mahasewa Mahacewe Mahawese Seperti itu gak usah takut Kekuatan-kekuasaan ada di dosen Kekuatan dan kekuasaan ada di Rektor Melanggar peraturan Ke universitasan Ya tinggal DO saja Gitu saja kok repot Tinggal DO saja Pecat jadi mahasiswa Dengan para dosen Para rektor Memecat mahasiswa-mahasiswa Brengsek seperti ini Maka itu merupakan jihad yang besar Bagi kalian Karena Menyelamatkan Bangsa dan negara ini Dari generasi muda yang brengsek Bajingan kurang ajar Yang merupakan Anjing-anjing politik Yang dibayar untuk menggonggong Gak usah takut bro DO saja mahasiswa-mahasiswa Mahasewa-mahasewa Brengsek seperti itu Dan kalau menurut saya ini kriminal Kalau perlu tidak hanya di DO Laporkan saja Kepada kepolisian Sebagai tindak pidana Biar mikir Orang-orang brengsek Kayak gini Ingat Negara ini tergantung Dari kita semua Nasib negara ini tergantung Dari kita semua Negara dalam ancaman Negara dalam Rongrongan Kita patut bersyukur Punya Presiden Jokowi Yang anti korupsi Yang disebut Sebagai bapak infrastruktur Alhamdulillah Jalan-jalan pada bagus Bendungan dibangun Rakyat disubsidi Rakyat dikasih uang Ya meskipun Akhir-akhir ini kita Tertekan masalah ekonomi Karena adanya perang Membuat bahan baku naik Tapi itu tidak akan Berlangsung lamalah Selama tujuh tahun terakhir Jokowi sudah menampilkan Prestasi yang luar biasa Dan benar-benar Membahagiakan seluruh Bangsa Indonesia Kata Allah Jadikan Salat dan sabar Sebagai penolongmu Sejujurnya Allah Beserta orang-orang yang sabar Sabar Ekonomi dunia Membaik Maka ekonomi Indonesia pun Akan kembali Membaik Tidak usah terprovokasi Dengan mahasewa-mahasewa Yang merupakan anjing-anjing Politik yang dibayar Untuk menggonggong Kalau mereka melakukan kriminal Sikat aja habis Di DO Dan kalau perlu Dikriminalkan Atau dipidanakan Biar tahu rasa Siapa mereka Mereka bukan siapa-siapa Cuma anak ingusan Anak kemarin sore Yang belagu Soan bela rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh